Saya lagi belajar reef tank nih Kalau selesai cycling, bagusnya masukkan koral dan ikan secara bertahap atau langsung? Mau tanya dong, koral kakak saya tiba-tiba gelembung seperti balon, itu kenapa ya? Dan bagaimana cara penanganannya? Kalau goniopora mulai gundul dari pinggir merambat sampai tengah itu kenapa ya? Treatmentnya gimana om? Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet & Company, balik lagi dengan gue Ponto. Kali ini kita mau mulai ke Q&A lagi. Karena udah lama nggak ada Q&A, mungkin udah 3 bulan ya? Ada? 3 bulan lebih? 3 bulan lebih kita nggak Q&A? Oke, banyak ternyata pertanyaan-pertanyaan yang butuh dijawab sebetulnya. Jadi buat teman-teman, saya mau coba bantu jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, ada berapa pertanyaan ini? Hah? 14. 14 pertanyaan, banyak amat sih. Yaudah, oke kita jawab pertanyaan pertama dulu nih. Dari Tominombe. Om Ponto mau tanya, Sikam Stress Guard, Rift Safe apa nggak ya? Oke Om Tommy, Stress Guard itu sebenernya kalau kita masuk sedikit ya. Itu harusnya masih aman, nggak masalah. Cuman Stress Guard ini peruntukannya bukan untuk langsung ke main tank. Jadi biasanya Stress Guard itu kita pakai untuk ikan-ikan yang kita lagi aklimasi untuk masuk ke sana. ke main tank. Jadi biasanya kondisi ikan yang lagi stress kita taruh di wadah atau akuarium terpisah, di situ kita kasih Stress Guard. Jadi untuk mengurangi stress levelnya si ikan. Jadi kalau misalnya ada sedikit air yang ikut masuk ke dalam sini, harusnya dia nggak masalah. Tapi peruntukannya memang bukan untuk di akuarium utama. Jadi kalau misalnya saya bilang aman, takutnya kalian masukin ke sini nanti itu pasti masalah. Jadi kegunaannya bukan untuk di akuarium utama, untuk aklimasi. Atau untuk ikan-ikan yang stress yang harusnya dipisah di akuarium sendiri. Gitu ya Om Tommy ya. Buat kirim-kirim? Oh iya, buat kirim-kirim kalau misalnya mau packing, mau kirim ikan ke luar kota, atau mau kirim ikan pakai gojek online. Ya biasanya kita kasih stress guard juga. Biar dia anteng lah. Nggak, nggak stress. Itu ya Om Tommy ya. Thank you Om. Next! Dari Arifin Febriandu. Omoto saya mau nanya, saya lagi belajar rift tank nih. Kalau selesai cycling, bagusnya masukkan koral dan ikan secara bertahap atau langsung? Dan untuk parameter swing, apakah bisa dicegah kalau kita pakai dosing pump. Dan saya minta rekomendasi dosing pump yang canggih dong Om. Terima kasih, sukses terus Jafarif. Thank you Om Arifin. Jadi gini, kalau selesai cycling, bagusnya masukkan koral. Jadi gini, biasanya nih ya, kalau yang kita lakuin adalah selama proses cycling itu, kita kasih koral sedikit, ataupun ikan 2-3 ekor. Kita taruh buat ngebantu proses cycling. Karena kalau misalnya tidak ada amonia yang dihasilkan dari biota, si bakterinya juga nggak akan dapat makanan. Akhirnya bakteri nggak akan tumbuh. Jadi biasanya kita masukkan bertahap. Jadi kalau misalnya, bagusnya memang masukkan koral dan ikan bertahap. Tapi kalau kita biasanya masukkan koral dulu daripada ikan dulu. Saat kita udah kasih bakteri starter, koral kita kasih katakanlah 30% koral. Biarin bakterinya nanti berkembang, menyesuaikan kondisi amonia yang dihasilkan dari biota. Saat dia udah balance, kita tambahin lagi 30% biotanya. Lalu kita tunggu lagi sampai bakterinya berkembang. Jadi ada proses bertahap pasti akan lebih baik daripada langsung full. Kalau biasanya kalian tanpa cycling dan langsung masukkan koral full, saya jamin hari ke-5, kurang lebih hari ke-5. Ini pasti akan coklat semua isinya. Pasti diatomnya mulai tumbuh. Nah kalau udah terlalu banyak diatomnya takutnya mengganggu buat si koral juga. Dan biasanya ikan itu kita taruhnya di terakhir setelah koral-koral itu udah stabil. Karena apa? Saat koral masuk ke akwarium baru, dia perpindahan pasti akan mengeluarkan lendir stress. Kalau kita masukin berbarangan sama ikan di waktu yang sama, ikan itu pasti akan keracunan sama lendir stress yang dihasilkan dari koral. Nah itu yang biasanya kita lakukan. Dan untuk parameter swing apakah bisa dicegah kalau pakai dosing pump? Bisa banget. Jadi memang kita perlu dosing pump itu untuk menangkal biar dia nggak swing. Terutama di base elemennya KH, CA, MG, ataupun di carbon source-nya. Dimana biasanya carbon source itu kita pakenya no pox. Untuk jaga pospat dan nitratnya. Dan saya minta rekomendasi dosing pump yang canggih dong om. Nah kalau dosing pump yang canggih, saat ini yang paling canggih yang kita punya adalah merk kamur. Jadi dia itu nggak sekedar dosing pump tapi dia juga bisa tes parameter air kalian. Dia bisa ngetes KH, CA, MG, NO2, NO3, PO4, PH, FE kayaknya. Iron, FE ya. Dia bisa ngetes itu semua. Dan dia bisa kita koneksi langsung ke dosing pumpnya kamur. Jadi saat dia tahu, kita set mau KH-nya di 8 misalnya. Jadi saat dia tahu dia kurang, KH-nya dia akan memerintahkan si dosing pump kamur ini, F4 ya. Untuk masukin si KH-nya untuk menuju ke 8, DKH yang kita perintahkan. Nah itu yang kita punya yang paling canggih saat ini. Namanya Kamur Riftmaster SPA. Oke. Thank you ya om. Arifin, next. Dari Josh Hendro Pratopo. Om. Mau tanya dong, koral kakak saya tiba-tiba gelembung seperti balon. Itu kenapa ya? Dan bagaimana cara penanganannya? Oke, semua koral. Setahu saya gini. Jadi kalau misalnya koral itu kondisi airnya level O2 atau oksigennya kurang. dia pasti akan mengumpulin air. Dia sebenarnya cari oksigen lah. Kalau misalnya, biasanya saat kita pindahin koral dan airnya nggak bergerak. Coba koral kalian, kalau kalian pindah ke ember nih, dimana itu nggak ada sirkulasi, airnya diem. Kalian taruh koralnya di sana, dia pasti akan gedut-gedut. Dia akan mengisi airnya, karena dia cari oksigen sebetulnya. Tapi saat oksigennya cukup, dia nggak akan gelembung. Dan nggak cuma kakak-kakak. Hampir semua koral LPS pasti begitu. Jadi penanganannya bagaimana? Cara penanganannya, sirkulasinya aja biar dapat oksigen. Jadi oksigennya bagus, dia pasti akan normal. Itu aja sih. Thank you Josh Hendro. Next, Scott Emulsion. Om, nanya dong. Kalau goniopora mulai gundul dari pinggir merambat sampai tengah itu kenapa ya? Treatmentnya gimana Om? Parameter nitrat 5, PO4 0,04, KH9-10, CA420, MG1300, suhu 25,5-26,5. Lampu Nova. Waduh, ini secara parameter sih udah bagus. Nggak ada masalah di parameter. Cuma kalau dia gundul dari pinggir merambat sampai ke tengah itu kayaknya kemungkinan ada hama ya. Atau dia ada luka atau ada sakit. Coba aja. Kalau secara parameter sih harusnya nggak ada masalah. Suhunya juga bagus. Apalagi lampunya juga Nova. Lampu bagus tuh. Jadi kayaknya mendingan coba aja koralnya di deep dulu. Pakai reef deep. Kita ada banyak nih. Ada coral RX. Ada Red Sea. Red Sea itu namanya Deep X ya. Ada Sea Camp. Rift Deep. Kalian bisa coba deep dulu. Gonioporanya. Siapa tahu ada hama di dalam sana yang mengganggu dia tuh. Sampai dia jadi gundul. Baru kita coba taruh lagi ke sana. Soalnya secara parameter harusnya nggak masalah ini. Saya rasa itu ya Om Scott. Thank you. Next. Dari Hari. Om Ponto. Cara ngilangin alga gelembung atau bubble alga warna hijau bening Om. Pakai apa ya. NO3 35. PO4 0,1. Wah ini jomplang sih. CA495. MG1300. KH6,5. Thanks. Waiting infonya Om. Sehat selalu semuanya dan makin jaya Jafarif. Thank you Om Hari. Jadi kalau bubble alga biasanya memang kebawa dari koral-koral yang mau kita taruh di akorium kita. Biasanya di batu-batunya si koral itu tuh ada bibitnya lah. Nah karena dia itu berkembangnya cepat akhirnya semuanya jadi bubble alga. Cuma kalau bubble alga itu memang paling gampang sih. Itu paling gampang nyebar ya. Dan emang paling nyebelin juga. Biasanya itu kita pakai predatornya ikan ini nih. Disini nggak ada ya. Kita pakai ikan semadar atau cicit kuning tuh. Itu makanan bubble alga cepat banget. Jadi biasanya kalau ada bubble alga kita pakai ikan itu aja. Dia akan makan bubble alga tuh secara cepat. Atau pakai kepiting emerald juga bisa tuh. Emerald crab. Itu buat makanan. Jadi kita biasanya sih pakai predator aja untuk ngilangin bubble alga. Saya rasa itu ya Om Hari ya. Thank you Om Hari. Mudah-mudahan nih bisa bantu ngasih informasi. Oke next. Steven Tan. Halo Om Ponto. Saya mau nanya semoga Javari makin maju terus. Thank you Om. Untuk blooming bakteria itu bagus tidak untuk airnya dan biota di dalamnya? Apakah setelah blooming itu air dan bakterianya jadi bagus dan banyak? Kalau misalnya jelek untuk air dan biota. Setelah blooming harus ganti air atau tetap menggunakan air di tank. Cara ngatasinya gimana Om? Terima kasih mohon penjelasannya Om. Oke. Blooming bakteria ini berarti emang kebanyakan mengisi bakteri starter aja sih sebetulnya. Pasti airnya butek kan kalau blooming bakteri. Jadi sebenarnya bagus apa enggak? Gak bagus lah. Sesuatu yang berlebihan pasti gak bagus memang. Jadi gini. Pertama nanyanya apa sih? Ya bagus apa enggak? Gak bagus. Terus biota di dalamnya gimana? Biota di dalamnya pasti juga gak akan nyaman dia di dalamnya. Jadi kalau misalnya bakteri blooming itu biasanya dia akan mengikat semua oksigen di dalam air. Terus udah gitu kalau blooming itu bakterinya jadi bagus dan banyak enggak. Jadi gini. Banyak atau enggaknya itu pasti awalnya memang banyak. Bakterinya banyak. Makanya dia akan jadi butek karena semua oksigen levelnya diambil semua sama bakterinya. Tapi setelah itu bagus apa enggak? Enggak. Karena ikan di dalamnya itu akan kekurangan oksigen. Jadi cara ngatasinya biasanya kita tetap harus water change. Berharap untuk mengurangi populasi bakteri yang ada di dalam. Terus kita kasih bantu pakai erator atau oksigen. Biar si airnya bisa bening lagi. Cuman setelah blooming balik lagi kalau misalnya memang biotanya ada. Dia bakterinya tetap akan hidup. Tapi kalau misalnya gak ada biota artinya si bakterinya juga gak kebagian makanan. Bakterinya juga pasti akan mati. Jadi kalau dibilang banyak apa enggak ya tergantung biota yang ada di dalamnya. Jumlahnya ada atau enggak. Untuk menghasilkan amonia sebagai makanan si bakterinya. Nah biasanya kita sih ganti air ya. Memang ganti air. Cuman gak perlu semua. Kita ganti air mungkin 50%. Terus udah gitu gak usah dikasih bakteri lagi. Kita bantu pakai erasi. Pakai erator. Biasanya itu. Mungkin itu kali ya jawabannya Om Stephen. Thanks Om. Next. Udah keberapa nih pertanyaan nih. Dari Lukman Mau. Kompontok Iji bertanya. Apakah makroalga juga menyerap Big 3? Semoga dijawab. Terima kasih. Sukses terus Java. Thank you Om Lukman. Makroalga dia akan bantu menyerap Big 3 juga. Cuman banyak atau sedikitnya tergantung makroalga yang kita pakai. Dan saya juga kurang tahu kalau misalnya yang paling banyak menyerap Big 3 itu. Saya juga gak hafal sih makroalga jenis apa. Tapi yang pasti dia juga akan bantu menyerap Big 3. Selain itu dia akan juga bantu menyerap beberapa mineral yang lain. Terutama kayak pospat nitrat untuk dia tumbuh. Oke. Mungkin itu kali ya jawabannya. Semoga membantu Om Lukman. Next. Bristol worm. Kalau banyak di sam dan pasir basminya gimana ya Om bagusnya. Mau tanya soal weed maker. Bagusnya mode bagaimana untuk SPS ada hitung-hitungnya. Cara kerja protein skimmer itu kan untuk mengatasi zat-zat yang tidak baik dalam saltwater. Nah. Kalau ke aplikasiannya di freshwater gimana Om. Om bahas kalsium reactor dong. Kalau sudah pakai kalsium reactor apa tidak. Apa sudah tidak perlu dosing Big 3. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!